Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo dalam pelaksanaan pemilihan ketua dan pengurus organisasi siswa intrasekolah. Sekolah ini menggunakan sistem pemilu dalam pemahaman pentingnya pengertian demokrasi sekaligus mengaplikasikan P5 pada pembelajaran kurikulum merdeka. Pemilihan ketua beserta pengurus OSIS dengan mengadopsi sistem pemilihan umum mulai dari pendaftaran, kampanye, dan sistem perhitungan suara sejalan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang praktek demokrasi. Hal tersebut untuk menyambut tahun pemilu sekaligus memberikan pencerahan dan pemahaman bagaimana prosesi pemilihan seorang pemimpin sesuai demokrasi dan memilih pemimpin yang akuntabel sesuai dengan apa yang diharapkan organisasinya. Wakil Kepalaman Sidoarjo Bidang Humas, Ikwatu Nifsa mengatakan, mekanisme pelaksanaan pemilihan ketua OSIS ini sesuai pesta demokrasi. Mengacu pada pembelajaran yang ada di masyarakat yakni dengan menerapkan sistem langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Dalam pemilihan ini seluruh warga madrasa berhak menggunakan suaranya untuk memilih. Mulai dari kelas 10 hingga 12 turut memberikan hak pilihannya secara demokratis kepada 4 kandidat yang digadang menjadi ketua dan pengurus OSIS tahun ini. Diman Sidoarjo, siswa-siswi kami mengadakan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan untuk periode 2023-2024, yang diikuti oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 11. Nah, tahapannya dimulai dari sosialisasi dari KPK Kabupaten Sidoarjo untuk pertamanya teknis dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan ketua OSIS ini diimplementasikan bagaimana nanti bisa dilaksanakan di pemilihan umum sebenarnya. Kebetulan ini menyambut tahun pemilu, sehingga untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada anak didik kami bagaimana memilih seorang pemimpin. Dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi yang memadai dari rakyat termasuk generasi muda seperti halnya siswa-siswi sekolah, diperlukan adanya pendidikan demokrasi sejak dini di lingkungan sekolah. Dari Sidoarjo, November, Suhendra, RAK TV melaporkan.